Berdasarkan data dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuklinggau Timur 1 Kota Lubuklinggau, angka pasangan yang menikah di usia dini terbilang sedikit. Namun, para orang tua tetap diminta untuk mengawasi pergaulan anaknya agar tidak terjerumus pada pergaulan bebas. Kantor Urusan Agama atau Kua Kecamatan Lubuklinggau Timur 1 Kota Lubuklinggau terus berupaya melakukan penyuluan ke tengah masyarakat guna mencegah dan menekan angka pernikahan dini di kecamatan tersebut. Pernikahan dini banyak mengandung resiko dari faktor usia yang masih muda. Jika dulu perempuan berusia di bawah 16 tahun dan laki-laki 19 tahun harus meminta izin terlebih dahulu ke Kantor Pengadilan Agama. Namun, sekarang batasan usia laki-laki dan perempuan menjadi sama, yakni 19 tahun. Sedangkan di bawah usia 19 tahun harus meminta izin terlebih dahulu ke Kantor Pengadilan Agama setempat. Setelah mendapatkan izin dari Kantor Pengadilan Agama, barulah pasangan tersebut bisa dinikahkan oleh kuasa tempat. Di kota Lubuk Linggau sendiri sedikit yang melakukan pernikahan dini. Di kecamatan Lubuk Linggau Timur 1 sendiri sekitar 20 persen, di mana setahunnya 200 sampai 250 kejadian. Meski masyarakat sudah memahami mengenai aturan tersebut, namun hal itu terjadi karena faktor-faktor yang harus dilaksanakan pernikahan dini tersebut. Itu hampir jadi di Lubuk Linggau ini itu sedikitnya, persen itu kan. Mungkin kalau dibilang berapa persen. Kalau kejadian di sini di kecamatan ini rata-rata sekitar 20 kejadian per bulan. Jadi kalau satu tahun itu dikategorikan lebih kurang 200 sampai 250. Nah itu berapa persen, kadang-kadang satu persen tidak nyampi, 0 koma. Jadi kadang-kadang kejadian satu atau dua, satu tahun. Artinya memang pernikahan dini itu masih, artinya masyarakat itu sudah memahami tentang pernikahan dini. Walaupun terjadi, ada yang terjadi, kadang-kadang ada faktor-faktor lain. Dan memang harus dilaksanakan kira-kira seperti itu. Terima kasih.